Kupat-Kuskupan Pangkal Pinang yang terkasih, saya mengucapkan selamat Hari Raya Pascah pada tahun yang istimewa ini. Selamat Hari Raya Pascah berarti selamat, karena dengan perayaan Pascah ini kita tetap yakin bahwa akhirnya kebaikan akan mengalahkan kejahatan, bahwa akhirnya kehidupan akan mengalahkan kematian. Khususnya dalam masa pandemi ini, perayaan Pascah dengan demikian berarti perayaan kemenangan harapan, bahwa kita tidak pernah akan putus asa, melainkan terus berharap bahwa akhirnya kebaikan akan mengalahkan kejahatan dan kehidupan akan mengalahkan kematian. Tetapi harapan itu hanya mungkin seperti ditunjukkan oleh Yesus Kristus, karena ada iman dan tindakan cinta kasih. Kalau kita rela menempuh jalan salib, jalan cinta kasih seperti Yesus, maka kita juga akan sampai pada kebangkitan, kemenangan, kehidupan atas, kematian. Dalam masa yang khusus ini, masa pandemi ini, marilah kita memaknai Pascah sebagai kegiatan untuk saling menumbuhkan dan memelihara harapan satu sama lain. Marilah kita saling memberi harapan, khususnya kepada saudara-saudara kita yang menderita sakit, memberi penghiburan satu sama lain, memberi kekuatan satu sama lain. Tetapi harapan itu hanya bisa diberikan kalau terwujud dalam tindakan cinta kasih yang konkret. Mari kita saling menolong, mari kita saling membantu dan meneguhkan satu sama lain. Merayakan Pascah tahun ini, paling baik menurut saya diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang konkret untuk menolong mereka yang sakit, khususnya karena virus corona COVID-19 ini. Tetapi juga saya ingin mendorong kita semua untuk bermurah hati, memberi pertolongan juga bagi saudara-saudara kita yang terdampak secara khusus, secara ekonomis, yang mengalami kesulitan karena situasi ini kesulitan ekonomis, kekurangan bahan makanan, dan lain sebagainya. Marilah kita mewujudkan komunio yang murah hati dengan berbagi, memberikan sekecil apapun dari yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang paling menderita. Umat sekalian, marilah kita bekerjasama dengan semua orang, kelompok-kelompok lintas budaya, lintas agama, bersama-sama bahu-membahu, tolong-menolong di masa yang sulit ini. Jaga kesehatan, salam bela rasa. Kami ucapkan Selamat Pasca bagi kita semua. Semoga perayaan Pasca sungguh membaharui kembali iman kita. Mendatangkan sukacita, terutama sukacita batin sebagai pengikut Kristus. Sukacita batin dalam menghayati kehadiran Allah juga di tengah-tengah keprihatinan dunia saat ini. Selamat Pasca bagi kita semua. Selamat Pasca bagi kita semua.